Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut kultur buruk masih membayangi institusi yang dipimpinnya. Selain masalah budaya buruk dalam tubuh Polri, Tito Karnavian juga menyebut kinerja Polri perlu diperbaiki. Ya, tidak hanya itu saja, manajemen media juga harus diimprovisasi agar image Polri tidak selalu negatif. Perilaku koruptif yang masih rempen banyak terjadi dalam lingkungan kepolisian, arogansi mengedepankan kekuasaan, kewenangan, juga budaya-budaya kekerasan-kekerasan yang eksesif berlebihan. Anggota menangkap, tembak, kemudian harusnya tidak perlu ditembak, mati. Kemudian ada yang seperti di Riau kemarin, tersangkat, ditangkap, sehat, sampai kantor polisi sudah meninggal. Nah ini membuat akhirnya kantor polisi diserang, diserbu. Ini salah satu fenomena.